Hai teman-teman kembali bersama kami Audo Solucion Kali ini kami akan membagikan tutorial bagaimana cara kita membuat dua model kertas dalam satu file Word ya Misalnya contoh halaman pertama kita portrait, halaman kedua kita landscape, dan halaman seterusnya kita portrait Oke, sebelum lanjut ke video tutorialnya mari kita intro dulu bye-bye Nah teman-teman biasanya pada suatu saat kita akan membutuhkan dimana dalam satu file kita akan membuat dua model kertas ya ada yang portrait ada landscape sesuai dengan data kita misalnya di landscape itu kita akan menaruh jadwal sehingga yang kolomnya itu panjang-panjang ya ke arah kanan ya sehingga kita membutuhkan kertas itu dalam posisi landscape Nah untuk hal itu kita tidak usah lagi membuat dua file ya biasanya teman-teman yang belum mengutuhi cara ini akan membuat dua file dimana yang portrait akan disatukan dalam satu file sedangkan yang landscape akan disatukan dalam satu file yang berbeda padahal sebenarnya posisi kertas landscape dan portrait itu bisa kita jadikan dalam satu file nah oke kita mulai saja ya ke tutorialnya misalnya ini halaman pertama saya berbentuk portrait ya dan halaman kedua berbentuk landscape halaman ketiga dan seterusnya akan berbentuk portrait kembali nah bagaimana cara membuatnya mari kita ikuti tutorial berikut oke saya close dulu file ini ya saya akan menunjukkan dari awal ya word oke nah disini saya akan buka satu file ya seperti ini oke nah misalnya contoh disini pada lembar kedua ini akan saya buat menjadi landscape ya oke kita tempatkan kursor pada awal tulisan ya atau awal kata pada lembar berikut yang akan kita jadikan landscape oke misalnya contoh seperti ini ya saya taruh di awal kemudian saya pilih menu pack layout kemudian saya ketikkan tanda panah di pojok ini ya nah akan buka dialog pack setup nah disini ya kita akan memilih di bagian orientasinya kita pilih landscape nah ketika kalian langsung mengklik oke maka semua kertas dalam setu file ini akan berbentuk landscape nah hal yang terpenting adalah kita akan memilih menu apply to ini ya apply to ini kita pilih jangan full document kita pilih this point format oke kita pilih this point format kemudian kita klik ok nah halaman kedua akan berubah menjadi landscape namun halaman seterusnya juga akan menjadi landscape bagaimana kita merubah kembali halaman 3 dan 4 ini menjadi portrait nah kita tempatkan lagi kursor ya di awal huruf ya awal huruf yang akan kita jadikan portrait kembali kita klik disitu kemudian kita pilih ke menu pack layout kita klik anak panahnya muncul dialog pack setup kita pilih kembali ke orientasinya ke portrait kemudian apply to disini kita pilih this point forward oke kita klik kita pilih ok nah halaman 3 dan 4 dia akan berubah kembali menjadi portrait nah oke kita lihat ya kita kecilkan nah teman-teman file word kalian ya sudah bisa dibuat menjadi dua model kertas ya ada yang lembar yang berbentuk portrait dan ada lembar yang berbentuk landscape nah sekian dulu tutorial dari kami kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat dan jika teman-teman memperoleh ilmu baru dari tutorial kami kali ini kami mohon bantuannya untuk share ke media sosial kalian sehingga teman-teman kalian dapat mengetahui apa yang kalian ketahui oke semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video berikutnya